Intro Direktur PT. Persibandum bermartabat Teddy Cahyono membahas jadwal tunda timnya melawan Persijai Jakarta pada pekan 11 Liga 1 2022 yang rencananya digelar pada Rabu 11 Januari mendatang Teddy Cahyono lebih dahulu menyinggung perizinan pertandingan Persibandum versus Persijai Jakarta yang masih belum keluar Menurutnya, pihak Persibandum sedang menunggu kepastian tempat bertanding yang kemungkinan besar berlangsung di Stadion Glora Bandung Lautan Api Stadion GBLA sendiri telah masuk dalam kategori baik berdasarkan hasil risk assessment dari Mabas Polri Namun sampai berita ini diturunkan, prosedur perizinan Stadion GBLA belum dikeluarkan Meskipun hasil risk assessment kemarin, Stadion GBLA sudah mendapatkan hasil yang baik Saat ini kami masih menunggu perizinan pelaksanaan pertandingan dari pihak terkait, kata Teddy Lebih lanjut, Ria Berkecamata ini berharap semua elemen bisa tenang sembari menunggu proses perizinan Terutama untuk supporter Boboto selaku pendukung setiap Persibandum Dia menjamin tak akan ada yang dirugikan, hanya memang masih harus menunggu perizinan dari pihak terkait Belum ada informasi lebih lanjut setelah proses risk assessment Dan ucapnya Saya berharap semua bisa bersabar dan secepatnya akan disampaikan setelah perizinan kami dapatkan Jelas Teddy Cahyono Alwi Selamat menjadi satu nama yang sangat terdikaitkan dengan Persibandum jalan bursa transfer ke-2 Liga 1 Alwi Selamat sendiri memiliki kontrak yang akan habis pada akhir musim 2022-2023 Dan sedang digoda Persibandum untuk bergabung di putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 Namun, Persibandum tampaknya harus mencari opsi pemain lain Mengingat Persebaya Surabaya dikabarkan siap memegari Alwi Selamat Persebaya Surabaya rumornya siap menyodorkan kontrak jangka panjang kepada Alwi Selamat Sekaligus memupus impian Persibandum Dilansir dari unggahan Twitter at Indotranspor pada Senin 2 Januari 2023 Manajer tim Persebaya Surabaya Yahya Alkathiri menegaskan Alwi Selamat tetap menjadi bagian dari bajul ijo Melalui manajer tim, Bapak Yahya Alkathiri memastikan Alwi Selamat tetap bersama Persebaya tulis at Indotranspor Disebutkannya juga The Green Force tengah melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan anggota TNI tersebut Dengan kabar hal itu, besar kemungkinan peluang Persibandum untuk menggaet Alwi Selamat menjadi tertutup Bursa transfer paru musim sudah mulai memanas dengan perpindahan pemain Nama Alwi Selamat pun erat terkaitkan dengan Persib yang memerlukan tambahan amunisi di pos back kiri Sebelumnya Luis Mia sudah terang-terangan mengatakan butuh pemain baru yang berposisi wingback kiri Karena Azal Nando dan David Rumakek yang diplot menempati area tersebut mengalami cedera dan harus absen lama Namun Teddy Cahiono menyatakan hingga saat ini jajaran manajemen belum memenuhi keinginan sang pelatih terkait penambahan pemain Belum dapat, nanti kalau sudah pasti diumumin ujar direktur Persib saat diwawancara Kalau ada, pasti diumumin saat ini belum ada tuturnya Dirinya tidak bisa menggaransi bisa mewujudkan kebutuhan Luis Mia Karena untuk mendapatkan pemain baru dengan status free transfer di paru musim tentunya tidak mudah Mengingat mayoritas pemain masih terikat kontrak Untuk merekrut pemain yang masih memiliki kontrak harus ada mahar berupa uang transfer dari klub peminat Enggak tahu kalau di pertengahan musim, untuk mendapatkan pemain lokal saya rasa tidak mudah Ujar pria berkacamata ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!